Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Hati muslim mana yang tak ingin Bila malaikat setiap hari masuk ke rumah kita Apalagi jika malaikat itu adalah malaikat pembawa rezeki Karena itu, belalui sabda Rasulullah SAW Beliau banyak memberikan umatnya Amalan yang dapat digunakan agar rumah yang kita huni Senang dimasuki oleh malaikat Di zaman sekarang ini, cara-cara tersebut semakin mudah untuk dilakukan Bahkan, ada satu alat yang sering disepelekan dan disalahgunakan Namun mampu mengundang malaikat pembawa rezeki masuk ke rumah kita Taukah kalian alat apa yang sangat bermanfaat itu? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat Pada hakikatnya, rezeki adalah takdirmu Allah Atau takdir yang dapat diubah dengan usaha seorang manusia Akan tetapi, sekalipun dapat diubah Rezeki tetap saja merupakan pemberian yang takarannya Tergantung dari kehendak Allah SWT Karena itu, jatah rezeki seseorang Tak akan tertukar atau diambil oleh orang lain Sebab, sifat rezeki adalah mendatangi siapapun yang dikehendakinya Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Rezeki senantiasa mencari manusia Sebagai mana kematian yang terus-menerus mengawasi manusia Hadiah Seriwayat Ibn Hibad Sayangnya, perkara rezeki sering disalahpahami oleh sebagian manusia Tak terkecuali umat muslim di negara kita Pasalnya, rezeki selalu dimaknai dengan arti yang sangat sempit Yakni hal yang hanya berkaitan dengan harta benda Padahal, dalam ajaran Islam Rezeki juga meliputi kesehatan, keselamatan, maupun kebahagiaan Seperti dalam buku Magnet Rezeki Keluarga Dituliskan bahwa rezeki bukan hanya berupa materi Seperti kekayaan, gaji, dan benda-benda lainnya Tetapi rezeki merupakan karunia ilahi Yang bisa berbentuk kesehatan, ilmu, anak yang soleh, serta ketenangan hati Ironisnya, karena memaknai rezeki dengan arti sempit Tak jarang juga kita temui berbagai kejadian Dimana orang-orang berlomba untuk memperkaya diri Sehingga melakukan berbagai cara yang melanggar ajaran Allah SWT Sementara di dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman Dan tidak ada satu makhluk di bumi Sekalipun itu binatang melata Melainkan Allah lah yang memberi rezeki Dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu Dan tempat penyimpanannya Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata Yaitu Luhul Mahfuz Al-Quran Surah Hud Ayat 6 Baga tak heran Meskipun rezeki merupakan sebuah misteri ilahi Allah tetap memberi hambanya petunjuk Tentang bagaimana cara memperoleh rezeki dengan cara yang halal Seperti dituliskan dalam buku Amalan-amalan pembuka pintu rezeki Ada beberapa cara menjemput rezeki Sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran Pertama dengan cara bertakwa dan bertawakal Atau mengakui Jika Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mampu memberikan segala keinginan kita Sebagaimana Allah SWT berfirman Barang siapa bertakwa kepada Allah Niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikandakinya Dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu Al-Quran Surah At-Talak ayat 2 hingga 3 Cara selanjutnya adalah cara yang paling mudah Namun masih sering dilupakan oleh umat muslim Yaitu bersyukur Sebab Allah SWT telah berfirman Dan ingatlah juga Tadkala Tuhanmu memperingatkan sesungguhnya Jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya Asapku sangatlah pedih Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 Namun mirisnya Kedua cara tersebut selalu dijadikan alasan oleh sebagian orang Untuk bermalas-malasan dalam urusan rezeki Memang dua ayat yang baru saja kalian simak Tak secara gamblang menyebut Bahwa dalam mencari rezeki harus membanting tulang Dan mengeluarkan keringat Akan tetapi Rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Harusnya nantiasa diusahakan dengan aksi nyata Kondisi umat muslim yang bermalas-malasan Mengusahakan rezekinya Pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab Dalam buku Umar bin Khattab Sang Legenda dikisahkan Suatu waktu Sang Khalifah pergi di salah satu wilayah Untuk melihat keadaan rakyatnya Saat Khalifah melewati sebuah masjid Yang melihat sekelompok anak muda yang sedang asyik beribadah Umar pun masuk ke masjid itu Kemudian bertanya Siapakah kalian? Salah satu diantara pemuda menjawab Kami adalah sekelompok pemuda yang berserah diri kepada Allah Bahkan sepanjang hari kami habiskan waktu untuk berzikir Berdoa Serta melakukan sholat sunnah Seharusnya Sang Khalifah yang mendengar jawaban itu Memberi pujian Karena mereka begitu rajin beribadah Tapi kenyataannya Umar marah dan membentak mereka Hai anak muda Keluarlah dari masjid Dan bekerjalah Asal kalian tahu saja Allah tidak akan menurunkan hujan emas Dengan ibadah dan doamu Para pemuda itu terkejut Sebab mereka berharap dipuji oleh Sang Khalifah Namun mereka berkata lagi Wahai Amirul Muqmini Bukankah Allah memberi kecukupan kepada orang yang berserah diri Dan Allah sendiri yang berjanji Untuk memberikan jaminan reseki kepada makhluknya Dengan cepat Umar menjawab Kalian bukan tipe orang yang berserah diri Sebab orang yang berserah diri Adalah orang yang rajin bekerja Dan menyertai pekerjaannya dengan doa Setelah mendengar penjelasan Sang Khalifah Mereka terdiam teribu bahasa Dan bergegas meninggalkan masjid Dari kisah pemuda yang mengharapkan resekinya dengan ibadah Sebenarnya Banyak anjuran Rasulullah SAW Yang bisa diamalkan untuk mengundang reseki Bahkan membuat malaikat pembahar reseki senang mendatangi tempat tinggal kita Buya Yahya mengatakan Bahwa salah satu cara untuk mengundang makhluk Allah yang mulia itu Adalah selalu membuat rumah dalam keadaan harum Sebab rumah yang beraroma wangi Merupakan sunnah Rasulullah SAW Dan tidak mungkin disukai oleh setan maupun jin Bukan hanya rumah Dalam sebuah hadis dijelaskan Seorang muslim yang selalu menjaga kebersihan dirinya Sangat disenangi oleh malaikat Dan muslim yang tak memperdulikan kebersihannya Begitu dibenci oleh malaikat Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda Suatu waktu Malaikat Jibril terlambat menemui Rasulullah Yang sedang berkumpul dengan para sahabatnya Saat Jibril telah datang Rasulullah lalu bertanya Wah Jibril Apa yang menahanmu untuk menemui ku? Jibril menjawab Bagaimana aku mendatangi kalian? Sedang kalian tidak memotong kuku-kuku Serta tidak membersihkan ruas-ruas jari kalian Hadis riwayat mujahid Tapi tahukah kalian? Di zaman sekarang ini Malaikat pembawa resiki juga bisa diundang ke dalam rumah Menggunakan satu alat modern yang banyak diperjual belikan Namun sayangnya Alat tersebut sering dianggap sopele Maupun disalahgunakan Sehingga tanpa disadari Malaikat tak ingin masuk ke rumah kita Alat canggih tersebut Pernah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya Dimana sang Ustadz mengatakan Buat terdapat satu benda yang menjadi pertanda Kalau malaikat akan masuk ke rumah Benda tersebut adalah speaker yang mengeluarkan lantunan ayat suci Al-Quran Kenyataannya Speaker yang hampir dimiliki oleh umat muslim saat ini Hanya digunakan untuk mendengar hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah Bahkan tak jarang juga Dentemkan suara yang keluar dari speaker Membuat tetangga atau orang-orang sekitar terganggu Apalagi bila kondisi tersebut terjadi di malam hari Apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat Tentang manfaat speaker yang mampu mengendong malaikat Memanglah sangat benar Pasalnya Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Sesungguhnya Rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya Akan didatangi malaikat Dijauhi jin Dan akan dibanjiri kebaikan bagi penghuninya Jika di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran Sebaliknya Rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya Akan dijauhi malaikat Didatangi jin Serta banyak keburukan bagi penghuninya Apabila tidak dibacakan Al-Quran Hadis Riwayat Ad-Darimi Setelah menyimak pembahasan tentang rezeki di video ini Ditambah lagi pernyataan Ustadz Adi Hidayat Yang mengajak kita Untuk tidak menyepelekan kegunaan alat modern Khususnya speaker Semoga semakin menambah wawasan Serta kesadaran kita Sahabat beriman Menurut kalian Apakah sebuah alat memang dapat Memberi pahala dan dosa Bagi para penggunanya Jangan lupa tulis tanggapan kalian Di kolom komentar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh